Youtuber ini udah ngabisin juta-jutaan uang demi kebutuhan Roblox-nya Bahkan, sampai banyak yang bilang kalau dia ini adalah Mr. Beast-nya Roblox Wow, siapakah dia dan kenapa dia bisa dianggap sebagai Mr. Beast-nya Roblox? Ayo, kita bahas di video kali ini Tapi jangan lupa kalian like dulu video ini sampai 7 ribu Biar Youtuber ini datang dan kasih kalian Roblox gratis Ayo, like dulu videonya sekarang juga Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Selamat datang kembali di video informasi Roblox Dan di video kali ini, sesuai sama apa yang Mimin omongin di awal tadi Kita bakal membahas tentang seorang Youtuber nih Yang katanya suka banget banyak habisin uang untuk game Roblox ini Kalian, ada nggak nih yang suka pake uang tabungannya buat beli Robux? Coba absen di kolom komentar ya Oh iya, video ini Mimin buat karena Mimin lihat ada komentar Miminers yang request dengan hashtag Bahasmin nih Nah, buat kalian yang mau komentarnya dibahas dan masuk ke video Mimin Seperti biasa, jangan lupa kalian komen dengan hashtag Bahasmin ya Oke, daripada makin penasaran siapa orangnya dan apa nama channel Youtubenya Langsung aja deh, yuk kita masuk ke videonya setelah kalian like video ini sampai 7 ribu ya Ayo, di klik tombol like-nya sekarang juga Tinggal di klik guys, ayo sampai 7 ribu Jadi, Youtuber yang akan Mimin bahas di video kali ini Atau Mr. Beast-nya Roblox Adalah Lazar Beam Yang merupakan channel punya lanan Neville Ikot Atau yang dikenal dengan sebutan Lazar Beam Nah, sesuai nama channel Youtubenya Dia ini adalah Youtuber Gaming dari negara Australia Yang sudah aktif di Youtube dari tahun 2015 Dan, kalau kita cek akun Youtubenya Itu sekarang dia udah punya sebanyak 22 juta subscriber Wah, itu sih banyak banget ya guys Semoga Mimin juga bisa nyusul nih subscribernya Jadi sebanyak itu Ayo, kalian yang sering nontonin video ini Jangan lupa nih subscribe channel Mimin ya Biar Mimin juga bisa sebesar Lazar Beam ini Nah, Lazar Beam ini Channel Youtubenya emang suka membahas tentang konten game-game Yang macem-macem Ada Fortnite, Minecraft, dan beberapa konten santai lainnya Termasuk game kesayangan kita Roblox Tapi nih ya, di konten-konten video Roblox-nya Itu konten yang agak susah ditiru sama Youtuber lain Karena di videonya itu Dia selalu menghabiskan banyak banget uang untuk beli Robux Nih, contohnya aja dari judul-judul videonya deh Ada satu video berjudul I've lost 11.000 dollar playing Roblox Terus ada juga I've spent 1.000 dollar Robux 1.000.000 Robux That is what we started with And so far we've spent 750.000 Robux Today we spend the rest of it Dan masih banyak lagi deh Kan bisa dilihat kan Ada banyak banget uang dan Robux yang dipakai Untuk buat video-video Youtubenya itu Bahkan, di video Lazar Beam yang ini nih Dia menghabiskan sebanyak 1 juta Robux Atau kalau diuangin sekitar 10.000 dollar Amerika Dan itu kalau dirupiahin Harganya sekitar 162 juta rupiah Wah, itu sih banyak banget ya Dia ngabisin uang segitu banyak Demi bisa pay to win di game-game Roblox yang dia mainin Dan sebenarnya Game-game Roblox yang dia mainin itu Game-game yang aneh-aneh dan ringan-ringan Kayak game-game simulator Terus yang klik-klik kayak gini Dan masih banyak lagi Youtuber Lazar Beam ini adalah contoh Orang paling pay to win Yang paling niat ya Tapi, kalau Mimin mau tanya Kenapa ya? Lazar Beam ini sampai segitu nekatnya Buat video Yang ngabisin banyak banget uang Untuk beli Robux Bahkan, sampai berjuta-juta kayak gitu Mungkin, yang Mimin tau nih ya Sepertinya, dia ini emang memilih jenis konten Yang menarik perhatian para viewersnya Yang dimana, dia menghabiskan banyak uang Untuk bisa menarik banyak penonton Dan ya, itu terbukti Video-videonya selalu ramai Walaupun Lazar Beam ini gak rajin upload video Tapi sekalinya dia nge-upload video Pasti langsung rame dan viewsnya banyak Banyak juga yang pengen tau kan Berapa Robux yang mau dia habisin Di setiap video-videonya Nah, kalau konten-konten Lazar Beam kayak gini Keliatannya jadi mirip kayak Mr. Beast gitu ya Yang suka ngabisin uangnya Untuk konten-konten video Youtubenya Tapi, apakah Lazar Beam ini Adalah Mr. Beast-nya Roblox? Coba, kalau kalian setuju Tulis di kolom komentar deh ya Kira-kira Lazar Beam cocok gak nih Buat jadi Mr. Beast Tapi di game Roblox Tapi, sebenarnya Kalau Mimin nonton video-videonya Itu rata-rata beneran seru Kayak di video ini nih Tuh, seru kan? Karena, kalau kalian lihat Banyak banget uang yang dihabisin Untuk main Roblox Buat kita-kita nih Yang gak bisa beli Bobax Ataupun gak bisa ngabisin banyak uang Untuk beli Bobax Ngeliat ini seneng banget Dan, kayak impian banget Buat jadi Lazar Beam Gimana? Enggak Robax-nya banyak banget Bahkan, uangnya juga banyak banget Untuk hanya main Roblox Kalau kalian Punya banyak uang kayak Lazar Beam Kalian mau bikin konten kayak dia gak? Atau, mau buat beli Robax Sebanyak-banyaknya aja? Atau, mending uangnya ditabung aja nih? Coba, kalian tulis deh Di kolom komentar ya Oh ya Kayaknya, sekian terkenalnya Lazar Beam Sebagai YouTuber yang kaya raya Pada game Please Donate Kalau kalian redeem kode Lazar Beam Itu nanti kalian bisa dapetin Buat gratis Dengan karakter ikonik Si kue jahenya ini nih Ayo, siapa yang udah pernah dapet Dan udah nyobain? Untuk kalian yang belum tau Langsung cobain sekarang juga Di game Please Donate ya Oh ya Satu lagi Lazar Beam ini Sebenernya juga terkenal banget Di kalangan YouTuber-YouTuber lain Walaupun dia bukan dikenal Sebagai YouTuber Roblox aja Dia dikenal sebagai YouTuber gaming Asal Australia Dan Lazar Beam juga pernah muncul Di videonya MrBeast Yang dimana banyak YouTuber Dikumpulkan di dalam satu ruangan Yap Disitu Ada Lazar Beam juga Oh ya Oh ya Ngomong-ngomong tentang Please Donate Waktu itu Bimin juga udah nyobain tuh Untuk Please Donate Lazar Beam ini Dan videonya yang ini Waktu itu Bimin eksperimen Di game Please Donate juga Kalian jangan lupa untuk tonton videonya Yang ini ya Disitu Mimin juga cobain beberapa tips and tricks Dan hacks-hacks unik Buat dapetin Robux gratis Di game Please Donate Dan disana Mimin berhasil Ayo Tonton deh videonya sekarang juga ya Oke Jadi Itu dia pembahasan kita Di video kali ini Tentang YouTuber Bernama Lazar Beam Yang sultan banget Dan banyak banget Robuxnya Kira-kira Kalian setuju gak Kalau Mimin buat video-video Yang dimana Mimin ngabisin-ngabisin Banyak Robux Di setiap video Mimin Mungkin Seribu Robux Seratus Robux Atau jutaan Robux Yang akan Mimin abisin Coba-coba Kalau kalian setuju Kalian tulis di kolom komentar Dan like video ini Sampai 7 ribu Oke Kalau gitu Sampai sini dulu Pembahasan kita di video kali ini Next Kalian mau Mimin bahasin YouTuber Siapa lagi nih Coba kalian tulis di kolom komentar ya Seperti biasa Jadilah Miminers Yang cerdas Oke Oke Miminers Cukup sekian dulu Pembahasan di video kali ini Terima kasih Untuk semua Miminers Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa Yang mau request Pembahasan tentang Roblox Kalian tulis di kolom komentar Dengan hashtag Bahasmin Seperti biasa Dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers Yang cerdas Oke Terima kasih ya Miminers Yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa Kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Kira-kira Kalian mau Mimin bahas apa lagi nih Kalian bisa request Informasi Creepypasta Ataupun alur cerita Kalian Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Dengan Hashtag Bahasmin Oh iya Kalian jangan lupa juga Follow Instagram Mimin Dan TikTok Mimin juga ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Kalau kalian punya fanart GFX Tentang Mimin Boleh banget nih Kalian kirim ke Discord Atau tag Mimin di Instagram ya Karena Akan Mimin tampilkan Di setiap video Terbaru Mimin Oh iya Seperti biasa Dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers Yang cerdas Oke Mam Nak Mitai PEMBRIEE 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 irliam